Intro Mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahunnya ke-8, kemarin 2 Juni 2022 siang, Jabo Seradar Tuban berbagi dengan anak-anak yatim biato. Mereka adalah tamu pertama media ini sebelum merayakan hari kelahirannya, yang jatuh pada Sabtu 4 Juni 2022. Begitu istimewanya kehadiran anak-anak yatim biato. Direktur Jabo Seradar Tuban, Marjudi Nurwahid, secara khusus menyambut sekaligus menyapa tamu tersebut, terselip doa dan harapan dari kehadiran mereka. Kedepannya media ini lebih beradaptasi, dengan tuntutan produk-produk jurnalistik yang terus berkembang, juga memenuhi tuntutan audiens dari informasi yang disajikan media ini, melalui multi-platform online, media sosial atau medsos, dan radar tuban televisi. Peringatan hari jadi tahun ini memiliki makna istimewa, karena bertempatan dengan momen kemandirian jawabannya radar tuban per Januari 2022. Bagi kami, kemandirian merupakan langkah awal untuk mempertahankan diri sebagai opinion leader media di bumi Ranggolawi.